Halo, pemirsa. Selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri alam yang bikin ilmuwan dunia bingung. Pegunungan kuno tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Bagaimana gunung-gunung raksasa ini terbentuk di benua beku? Apa rahasia yang disembunyikan es selama jutaan tahun? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Antartika, benua paling dingin dan terpencil di bumi, dikenal dengan lapisan esnya yang tebal dan luas. Tapi, di bawah es setebal hingga 4 km itu, tersembunyi rahasia geologi yang menakjubkan, Pegunungan Gamburtsev. Pegunungan ini, yang ditemukan pada 19.58 oleh ekspedisi Soviet, membentang sepanjang 1.200 km, dengan puncak setinggi 3.000 meter. sebanding dengan Pegunungan Alpen. Yang membuat Gamburtsev begitu misterius, adalah lokasinya di tengah Antartika Timur, jauh dari tepi benua, dan usianya yang diperkirakan mencapai 500 juta tahun. Pegunungan ini terbentuk jauh sebelum Antartika menjadi benua beku, namun tetap tajam dan terpelihara, seolah menolak erosi selama ratusan juta tahun. Bagaimana ini mungkin? Kita perlu melihat lebih dalam kemasa lalu bumi. Untuk memahami Gamburtsev, kita harus mundur ke 500 juta tahun lalu saat bumi sangat berbeda. Pada masa itu, Antartika adalah bagian dari superbenua Gondwana, bersama Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ilmuwan menduga Pegunungan Gamburtsev terbentuk akibat tabrakan tektonik besar antara lempeng benua mirip dengan proses yang menciptakan Himalaya. Proses ini, yang disebut orogeni, mengangkat lapisan batuan hingga membentuk Pegunungan Raksasa. Namun, ada yang aneh. Pegunungan biasanya terkikis oleh angin, air, atau es selama jutaan tahun, tapi Gamburtsev tetap utuh. Salah satu teori menyebutkan bahwa es Antartika, yang mulai terbentuk sekitar 34 juta tahun lalu, bertindak seperti selimut pelindung. Es ini menutupi Pegunungan sebelum erosi bisa menghancurkannya, menjaga bentuknya seperti kapsul waktu geologi. Teori lain mengusulkan bahwa Gamburtsev bukan sekadar Pegunungan biasa. Beberapa ilmuwan menduga ada aktivitas tektonik atau panas bumi di bawah Antartika yang membantu menjaga ketinggian Pegunungan ini. Bukti adanya danau subglasial, danau cair di bawah es, mendukung gagasan bahwa panas dari inti bumi mungkin masih aktif di wilayah ini. Danau seperti Vostok, yang terletak tak jauh dari Gamburtsev, menunjukkan bahwa Antartika jauh lebih dinamis daripada yang kita kira. Yang lebih menarik, Gamburtsev mungkin menyimpan petunjuk tentang asal-usul es Antartika. Sebelum benua ini membeku, ia memiliki iklim hangat dengan hutan dan sungai. Pegunungan ini bisa jadi kunci untuk memahami transisi dramatis dari dunia hijau ke dunia es. Tapi, bagaimana kita bisa menjelajahi sesuatu yang terkubur di bawah es setebal kilometer? Meneliti pegunungan Gamburtsev adalah tantangan besar. Antartika adalah lingkungan yang keras, dengan suhu mencapai minus 80 derajat Celsius dan badai salju yang tak kenal ampun. Namun, ilmuwan modern punya senjata canggih. Teknologi Pada 2008-2009, proyek internasional bernama AGAP, Antartikas Gamburtsev Provinsi, menggunakan radar penembus es, grafimetri, dan magnetometer untuk memetakan pegunungan ini tanpa harus menggali es. Radar penembus es bekerja seperti USG, mengirim gelombang radio yang memantul dari batuan di bawah es, menciptakan gambar 3D dari lanskap tersembunyi. Hasilnya mengejutkan. Gamburtsev bukan hanya pegunungan, tapi sistem kompleks dengan lembah, punggungan, dan bahkan bekas aliran sungai kuno. Ini menunjukkan bahwa sebelum Antartika membeku, wilayah ini mungkin dipenuhi sungai dan kehidupan. Selain radar, ilmuwan juga menggunakan data gravitasi dan magnetik untuk mempelajari komposisi batuan Gamburtsev. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa pegunungan ini terdiri dari batuan kuno yang mirip dengan pegunungan di Afrika dan Australia, mendukung teori bahwa mereka terbentuk saat gondwana bersatu. Teknologi ini juga mengungkap adanya air cair di bawah es, yang mungkin mengalir melalui lembah-lembah Gamburtsev, menambah misteri tentang dinamika bawah permukaan Antartika. Namun, penelitian ini tidak mudah. Logistik di Antartika sangat rumit, dengan pesawat khusus dan kem penelitian yang harus bertahan di kondisi ekstrem. Biaya proyek seperti Agap mencapai jutaan dolar dan ilmuwan harus bekerja cepat sebelum musim dingin Antartika menutup akses. Meski begitu, setiap data baru membawa kita lebih dekat ke rahasia Gamburtsev. Pegunungan Gamburtsev bukan hanya keajaiban geologi, tapi juga buku sejarah bumi. Mereka menyimpan informasi tentang superbenua gondwana yang mulai terpecah sekitar 180 juta tahun lalu, membentuk benua-benua modern. Batuan Gamburtsev, yang berusia hingga 1 miliar tahun, adalah saksi bisu dari peristiwa tektonik yang membentuk planet kita. Selain itu, Gamburtsev mungkin memainkan peran kunci dalam pembentukan lapisan es Antartika. Ketika bumi mulai mendingin 34 juta tahun lalu, pegunungan ini bisa jadi bibit untuk gletser pertama. Ketinggian mereka menciptakan kondisi dingin lokal, memungkinkan salju menumpuk, dan akhirnya membentuk lapisan es permanen. Ini penting karena es Antartika menyimpan 60% air tawar dunia, dan memengaruhi iklim global. Yang lebih menarik, Gamburtsev bisa membantu kita memahami masa depan. Lapisan es Antartika sedang mencair akibat perubahan iklim, dan mempelajari pegunungan ini bisa mengungkap bagaimana es berperilaku di masa lalu. Misalnya, jika panas bumi di bawah Gamburtsev melelehkan es dari bawah, ini bisa mempercepat pencairan di masa kini, memengaruhi kenaikan permukaan laut. Pegunungan ini juga menyimpan potensi biologis. Danau subglasial di dekat Gamburtsev, seperti Danau Vostok, mungkin berisi mikroorganisme yang hidup terisolasi selama jutaan tahun. Jika benar, ini bisa memberi petunjuk tentang kehidupan di lingkungan ekstrem, bahkan di planet lain seperti Mars atau Eropa, bulan Jupiter. Meski teknologi modern telah membuka jendela ke Gamburtsev, banyak pertanyaan belum terjawab. Salah satu kontroversi terbesar adalah usia dan pelestarian pegunungan ini. Beberapa ilmuwan percaya Gamburtsev diremajakan oleh aktivitas tektonik baru-baru ini, yang menjelaskan mengapa mereka tetap tinggi. Yang lain bersikeras bahwa es adalah satu-satunya alasan mereka terpelihara, menciptakan debat sengit di kalangan geolog. Tantangan lain adalah akses. Antartika diatur oleh Perjanjian Antartika 1999, yang melarang eksploitasi sumber daya dan memprioritaskan penelitian ilmiah. Namun, beberapa negara ingin mengebor es untuk mempelajari batuan Gamburtsev secara langsung, yang memicu kekhawatiran tentang dampak lingkungan. Pengeboran bisa mengganggu ekosistem subglasial yang rapuh atau bahkan mempercepat pencairan es. Selain itu, penelitian di Antartika sering terhambat oleh politik dan pendanaan. Projek seperti Agap membutuhkan kolaborasi internasional, tapi ketegangan geopolitik kadang menghalangi kerjasama. Biaya penelitian juga sangat tinggi, dan banyak ilmuwan harus bersaing untuk mendapatkan dana, terutama ketika fokus global beralih ke isu seperti perubahan iklim atau pandemi. Meski begitu, semangat untuk memecahkan misteri Gamburtsev tetap tinggi. Setiap peta baru, setiap data radar, membawa kita lebih dekat ke pemahaman tentang pegunungan ini dan perannya dalam sejarah bumi. Pegunungan Gamburtsev bukan hanya peninggalan masa lalu. Mereka adalah kunci untuk masa depan. Pertama, mereka mengingatkan kita betapa kompleksnya bumi. Proses geologi yang membentuk Gamburtsev masih terjadi, dari pergeseran lempeng hingga aktivitas panas bumi. Memahami ini bisa membantu kita memprediksi gempa bumi, letusan gunung berapi, atau perubahan lanskap di masa depan. Kedua, Gamburtsev menyoroti pentingnya Antartika dalam iklim global. Pencairan es di benua ini bisa menaikkan permukaan laut hingga 60 meter, mengancam kota-kota pesisir. Dengan mempelajari dinamika es di atas Gamburtsev, ilmuwan bisa membuat model yang lebih akurat tentang bagaimana perubahan iklim akan memengaruhi planet kita. Ketiga, Gamburtsev adalah simbol eksplorasi manusia. Seperti manusia purba yang membangun Stonehenge atau Romawi yang memanfaatkan yurin, kita terus mencari jawaban atas pertanyaan besar, bahkan di tempat paling terpencil. Antartika, dengan misterinya, mendorong kita untuk berinovasi, berkolaborasi, dan menghormati planet yang kita panggil rumah. Sebagai penutup, Pegunungan Gamburtsev adalah pengingat bahwa bumi masih menyimpan rahasia yang menunggu dijelajahi. Dari puncak tersembunyi di bawah es hingga danau subglasial yang mungkin menyimpan kehidupan, Gamburtsev adalah bukti bahwa alam selalu punya kejutan. Apalagi yang akan kita temukan di bawah es Antartika? Hanya waktu, keberanian, dan ilmu pengetahuan yang akan menjawabnya. Itu tadi NoHap News dengan pembahasan mendalam tentang misteri Pegunungan Gamburtsev di Antartika. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa pada update berikutnya.